Pemirsa KTT ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tinggal hitungan hari. Persiapan pengamanan menyambut para delegasi dari negara sahabat harus dipersiapkan dengan matang dan penuh perhitungan. Kapolri Jenderalis Toshigit Prabowo menyatakan pihaknya siap menyambut kedatangan para delegasi dan menjamin keamanan selama terselunggaranya KTT ASEAN. KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur akan menjadi penyelenggaraan yang kelima kalinya bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Momentum ini menjadi kesempatan berharga bagi Indonesia untuk mendorong kebangkitan ASEAN di kancah global. Untuk mendukung terselunggaranya acara hingga selesai, berbagai persiapan dilakukan termasuk persiapan pasukan pengamanan di lokasi KTT ASEAN. Kapolri Jenderalis Tio Shigit Prabowo memastikan kesiapan pengamanan KTT ASEAN akan dilakukan mulai dari kedatangan para kepala negara dan delegasi hingga berlangsungnya acara KTT ASEAN. Kapolri menyatakan seluruh lokasi atau venue acara sudah diperiksa dan disterilkan dari berbagai potensi bahaya. Setiap sudut lokasi KTT juga dipantau oleh kamera pengawas yang secara terpusat dapat dimonitor melalui command center atau pusat komando. Kali ini yang kita laksanakan adalah untuk memastikan bagaimana kesiapan terkait dengan pengamanan di ring yang ditugaskan kepada kepolisian. Kemarin kami mengecek command center, di mana kita harapkan command center yang ada ini betul-betul bisa menjadi tempat untuk melaksanakan kendali operasi di mana semuanya fasilitas ada di situ, fitur-fitur ada di situ sehingga seluruh CCTV kemudian penempatan personil di seluruh tempat itu bisa termonitor. Untuk menjamin keamanan para kepala negara dan delegasi, Polri juga akan bekerjasama dengan TNI dalam melakukan pengamanan di setiap sudut lokasi KTT ASEAN. Panglima TNI, Laksamana Yudho Margono mengatakan, Satkes pengamanan TNI sudah siap mengamankan penyelenggaraan KTT ASEAN Summit. Tujuh kapal perang TNI Angkatan Laut juga sudah disiagakan dan akan memperketat pengamanan laut sekitar hotel Merourah yang menjadi venue utama pertemuan KTT ASEAN. Semuanya sudah siap dan dari sisi pengamanan baik darah, laut maupun udara, maupun di beri-beri yang sudah ditemukan kita akan tempatkan setan-setan pengamanan. Ya karena tempatnya KTT nanti di udara Merourah pinggir laut, ya tentunya pelaksanaan pumpnya di laut ini juga perlu dipetatkan. Selain menyiagakan personil di setiap lokasi KTT ASEAN, pengamanan KTT ASEAN tahun ini akan menggunakan teknologi mutahir, seperti fitur pengenalan wajah atau face recognition yang juga dapat langsung mendeteksi identitas dari orang-orang yang disorot oleh kamera pengawas. Dari Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan, Media Group Network.